Itu bukan personal, itu kan memang pekerjaannya menhan yang dipertanyakan. Jangan sampai terbawa hanya karena euforia mereka berjoget-joget, lantas Anda memilih mereka. Gak jaman nih, Bu, gak jaman. Masa cuma gara-gara seperti itu menangis, yang perlukan tanggungisi adalah jasa para pahlawan. Ada orang sederhana ikhlas tapi punya ratusan ribu hektare. Sungguh mengerikan kalau mereka yang memerintah nanti, bener. Sekarang aja logika aja, Bu masih mau sembako mahal, masih mau BBM-nya langka? Enggak, terus kenapa minta dipertahankan? Cara disini karena banyak anak muda, jangan pernah takut negara kita adalah negara demokrasi. Jangan sampai dia merenggutnya dari kita, hanya mereka lagi berkuasa. Ingat, Ibu mulai dari sekarang, Ibu boleh pegang gadget, pegang HP. Tapi jangan lupa gunakan itu untuk pengetahuan, Ibu-Ibu. Banyak sekali bertebaran di media sosial itu mengenai fitnah. Hati-hati, belajar untuk mengetahui yang mana bedakan, yang mana fitnah, yang mana yang realita, yang real. Jangan sampai terbawa hanya karena euforia mereka berjoget-joget, lantas Anda memilih mereka. Benar? Enggak jaman, Ibu, enggak jaman. Harus, apalagi ada yang perempuan. Nanti setelah kalian punya rumah tangga, lahirkan anak-anak bangsa yang bisa menjunjung nilai tinggi demokrasi. Menjaga negaranya. Kalian boleh masal, cuma gara-gara seperti itu menangis, yang perlu kalian tangisi adalah jasa para pahlawan. Bagaimana dokter Muhammad Hatta, sang proklamator, bagaimana kesederhanaannya? Itu yang benar-benar dicontoh. Ada orang sederhana ikhlas tapi punya ratusan ribu hektare? Ada? Enggak ada. Kalau orang ikhlas itu seperti Muhammad Hatta, Kapolri, Hugeng, kenal-kenal kalian dengan mereka? Harus cari tahu, Bu, Bapak, anak-anak, diajari. Cari tahu yang benar. Bagaimana bisa membedakan hidup ini pilihan. Baik atau buruk? Saya tidak mengajak. Ini bukan tentang siapa pemenangnya. Tapi nasib bangsa ini dipertaruhkan untuk lima tahun akan datang. Pak Amin kemarin debat, luar biasa sabarnya. Sanggupkah kita seperti beliau? Tapi ketika beliau, itu bukan personal. Itu kan memang pekerjaannya menham yang dipertanyakan. Kenapa mesti takut? Kenapa juga KPU-nya memberikan tema pertahanan keamanan? Aduh, jadi jangan mau dikipulin ya. Jangan mau. Kalau tadi bilang masnya, serang dong dosa sebet. Ayo ibu-ibu, gerakkan jari-jari anda untuk menyerang mereka. Anak muda, jangan pernah takut. Ini saatnya perubahan. Perubahan. Sungguh mengerikan kalau mereka yang memerintah nanti. Benar? Sekarang aja logika aja. Bu masih mau sembako mahal, masih mau BBM-nya langkah? Enggak. Terus kenapa minta dipertahankan? Karena joget, karena gemoy. Enggak laku kalau di kita. Benar, enggak laku di Kautim? Enggak laku. Nyaring bu, enggak laku. Ibu cantik, mau ingin? Dua menit, jangan dua. Karena saya lagi berkobar-kobar. Tapi nanti boleh ya sama Pak Anies. Karena saya ingin banget berdialog dengan beliau. Karena lagi semangat nih. Terima kasih, saya mau minta nanti sama-sama kita ya. Kan kita orang Kalimantan Timur nih, biasa bahasa banjar kalau. Ujur. Mbak sini mbak, ayo mbak sama-sama saya. Siap, siap. Siap bu. Apa yang peterbaran hulak-hulak tuh? Kalau kita bilang waluh ya. Dasar waluh mereka ya. Siap. Waluh no more, I'm in forever. Waduh. Bisa? Siap. Bisa, ayo sama-sama. Silahkan terakhir. Satu, dua, tiga. Waluh no more, I'm in forever. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.